Aroma Kebangkitan Setelah Belanda berhasil mengejar ketertinggalan dua gol di babak kedua melalui Matip Delis dan Memphis Depay. Untungnya, gol dari Unico Schultz berhasil memastikan kemenangan De Panzer. Kemenangan ini membuat Jerman sukses menuntaskan misi revans, di mana mereka pernah dikalahkan Belanda pada Laga Nations League tahun 2018 hilang. Selain itu, mereka juga sedang menempati posisi tiga klasemen Brugge dengan koleksi tiga poin. Baru tiga menit, Jerman sudah membuat lini belakang Belanda ketar-ketir. Leroy Sané menusuk lini pertahanan Belanda dan mengirim bola ke kaku Sergei Genabry. Penyerang Bayer Munchen itu lalu melepaskan tembakan, namun berhasil diselamatkan Jasper Schillissen. Serangkaian serangan membuat gol pertama De Panzer tinggal menunggu waktu saja, benar, kedudukan berubah pada menit ke-15. Leroy Sané membubuhkan namanya di papan skor setelah berhasil memanfaatkan umpan silang dari Unico Schultz. 1-0. Gol tersebut membuat Belanda tertampar, dan langsung melancarkan serangan guna menciptakan gol balasan. 10 menit setelah gol Jerman, Belanda mendapatkan peluang dari Katirian Beidel. Tapi kesigapan Manuel Neuer membuat peluang tersebut gagal menjadi gol. Malah sebaliknya, Jerman malah menjadi unggul 2-0. Di menit ke-34, Sergei Genabry berhasil melewati penjagaan Virgil Pandit sebelum melepaskan tembakan melengkung dari sisi kiri. Schillissen pun tak berdaya untuk menepis tembakan tersebut. Jelang berakhirnya babak pertama, Jerman bisa saja unggul 3-0, namun Schillissen masih cukup sigap untuk menghalau tembakan dari Leroy Sané yang berhasil melewati Pandit. Skor 2-0 untuk keunggulan Jerman pun bertahan hingga jeda. Perjuangan Belanda untuk menyamakan skor akhirnya membuahkan hasil. 3 menit selang wasit meniupkan peluang tanda dimulainya babak kedua. Matisse de Ligt sukses menggetarkan gawang Neuer dengan memanfaatkan umpan sepat pojok dari Memphis Depay. 2-1. Peluang untuk Belanda kembali tercipta pada menit ke-62. Sebuah umpan dari tendangan bebas menyasar ke Georgino Wijnaldum yang telah menanti di depan gawang. Tembakan firtainnya berhasil ditangkap oleh Neuer. Dan hakim garis mengangkat bendera tanda Wijnaldum telah berada di posisi off-site. Peluang itu tak ada artinya, sebab Belanda berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-63. Berawal dari umpan Wijnaldum, Depay berhasil menyarankan bola ke gawang Neuer setelah melepaskan diri dari cengkraman 2-2 Jerman. Skor pun jadi imbang 2-2. Pertandingan tampaknya akan berakhir dengan skor imbang. Tapi itu sebelum Joaquin Lowe memasukkan Marco Reus pada menit ke-88. Pemain Borussia Dortmund itu membuat dampak instan dengan satu asis ke-Niko Schultz, yang kemudian berujung menjadi gol ketiga Dei Panzer 3-2. Tambahan waktu 2 menit jelas tak cukup bagi Belanda untuk menyamakan kedudukan. Wasis pun mengiupkan peluit panjang tanda berakhirnya permainan. Kemenangan tipis 3-2 pun berhasil dibawa pulang oleh Jerman. Susunan pemain Sergei Genabry, Marco Reus 88, Leroy Sane